2 jajanan ini yang paling viral dan juga paling diminati tua dan muda Langsung aja kita buat Yang pertama disini aku sudah siapkan 175 gram kerupuk bawang warna-warni seperti ini Setelah itu kita pindahkan ke dalam wadah bagi menjadi 2 bagian Dengan berat yang tidak sama yaitu sebelah kiri 100 gram dan sebelah kanan 75 gram Untuk selanjutnya yang 75 gram ini kita rendam dengan air biasa aja kurang lebih selama 30 menit Sedangkan kalau kita rendam dengan air panas cukup 5 menit saja Dan untuk kerupuk yang ukurannya 100 gram kita hancurkan dengan cara seperti ini Tapi tidak usah terlalu halus cukup kasar aja seperti ini Kemudian kita sisihkan ya Siapkan wadah Lalu tuangkan 200 gram tepung tapioca 1 sendok teh garam dimasukkan 1 sendok teh kaldu sapi bubuk Dan juga 2 siung bawang putih parut Ini aku parutnya pakai parutan keju aja Dan tuangkan 180 ml air panas yang mendidih Setelah itu kita aduk menggunakan spatula sampai agak hangat Nah ini sudah agak hangat hadonannya Baru kita uleni menggunakan tangan Sampai tercampur rata ataupun setengah kalis Dan ini sudah setengah kalis kita masukkan kerupuk yang sudah direndam Selanjutnya kita uleni agar semuanya tercampur rata Kebetulan ini kurang rata ya teman-teman Jadi disini aku tambahkan 100 gram tepung tapioca lagi Baru kita aduk rata seperti ini Dan ini sudah tercampur rata Jadi kita uleninya sampai kalis Total tepung tapioca yang aku masukkan adalah 300 gram Kalau sudah seperti ini tinggal kita bentuk ya Ambil adonan cipuk secukupnya saja Atau sesuai selera Lalu kita baluri dengan kerupuk yang sudah kita hancurkan tadi Nah ini terus kita agak tekan-tekan sedikit agar kerupuknya itu menempel Jika kerupuknya tidak ada yang menempel Maksudnya ada yang kurang menempel Bisa kita tusukkan ke dalam adonan cipuknya Seperti ini ya Biar dia tidak terlepas Lakukan semuanya sampai selesai Kemudian panaskan minyak Tidak usah sampai panas sekali Jadi agak setengah hangat saja Gunakan api sedang Lalu kita masukkan cipuknya Goreng cipuknya sampai matang Sisi bawah cipuknya ini sudah matang Kemudian kita balik Dan matangkan atau goreng dengan sempurna Ini sudah matang Cipuknya kita angkat dan tiriskan Nah hasilnya seperti ini Kalau ada yang beli Cipuk yang sudah kita goreng Kita masukkan ke dalam wadah Lalu kita bisa kasih aneka rasa bumbu tabur Di sini aku menggunakan bumbu balado dari antaka Setelah itu kita tutup dan kita kocok-kocok Sampai bumbunya menempel ke cipuk dengan sempurna Dan seperti ini sudah siap jual Siapkan wadah Kemudian kita masukkan 100 gram tepung tapioca Atau setara dengan 10 sendok makan Masukkan 60 gram tepung terigu Atau setara dengan 6 sendok makan Tambahkan 1 sendok teh garam Tengah sendok teh kaldu sapi bubuk Tengah sendok teh lada bubuk Dan juga 180 ml air panas yang mendidih Kemudian ini kita aduk menggunakan spatula Setelah itu di sini Aku uleni menggunakan tangan saja Tapi hati-hati panas Nah adonannya kita uleni sampai kalis Langkah selanjutnya di sini Aku sudah siapkan 15 tahu kulit seperti ini Aku beli dengan harga 5.000 rupiah saja Tapi lebih bagus menggunakan tahu pong Setelah itu kita bolongi tengahnya Jangan sampai terputus Lakukan semuanya sampai selesai Setelah itu kita ambil adonan jigornya Lalu kita isi tahu kulitnya ini Dengan adonan jigor Menggunakan garpu Hasilnya akan seperti ini Setelah itu panaskan kukusan Masukkan jigornya Lalu kita kukus sampai matang Kurang lebih setelah 30 menit Sambil menunggu jigornya matang Di sini aku sudah sediakan sayur kubis Atau sayur kol Setelah itu ini kita potong tipis-tipis Seperti ini Untuk sayur kol atau sayur kubisnya ini Aku beli dengan harga 2.000 rupiah Dan ini aku akan sangrai Menggunakan minyak 1 sendok makan Cabai sebanyak 30 pcs Dan hasil jigornya yang sudah dikukus Jadinya seperti ini Nah apabila ada yang beli Kita ambil jigornya Setelah itu kita potong seperti ini Usahakan jigornya itu Setelah dikukus Tunggu sampai dingin Kemudian panaskan minyak Gunakan api sedang saja Lalu kita goreng jigornya Sampai matang Nah ini sudah matang Kemudian kita angkat dan tiriskan Setelah itu Kita akan meracik Di sini aku sudah masukkan cabai Dan diulekkan ya Ini basahnya itu minyak Dan aku tambahkan garam Untung tiket kepedasannya Disesuaikan dengan selera si pembeli saja Kemudian tambahkan Kaldu sapi bubuk Aku pakai masako Tapi kalau ada yang magic Kalian bisa menggunakan merek magic ya Nah ini sudah halus cabainya Kita masukkan adonan jigornya Yang sudah digoreng Atau tahunya Nah kemudian Ini kita penyet-penyet Seperti ini Setelah semuanya dipenyet-penyet Kita masukkan kolnya Kemudian kita penyet kembali Setelah itu ini kita aduk Agar semuanya tercampur rata Ini pedas banget Jadi tergantung si pembeli ya Mau pedasnya tingkat berapa Selanjutnya aku masukkan Kedalam cup seperti ini Selain cup seperti ini Kalian bisa menggunakan plastik iluan Yang ukuran 500 gram Atau 250 gram Juga bisa Seperti ini Kita jual dengan harga 5.000 rupiah Atau disesuaikan aja Dengan harga modal Dan harga jual Di daerah masing-masing Dan harga jual